Oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu sebentar lagi jam 3 sore ketika gue record ini di jam 14.43 masih tersisa 15 hari 15 hari 15 menit maksud gua kita akan kehadiran ronde kedua dari event Exorcist dan tentu saja juga nanti gue akan coba untuk gacha Starlake Lucky Chase yang juga hadir nanti jam 3 sore harusnya ketika kontennya di upload di kalian udah muncul ya untuk yang versi bulan Juni kita tes untuk drop ratenya seperti apa mengingat kalau kalian masih ingat di bulan kemarin yang di awal bulan Mei itu gua dua kali buka langsung dapet kartu Starlake which is modalnya berarti cuman 20 diamond kira-kira yang versi bulan Juni apakah drop rate juga bagus langsung aja kita coba semuanya let's go kita bahas jadi langsung aja kalian top top up diamond ya untuk ronde kedua Exorcist atau untuk gacha Starlake Lucky Chase gua merekomendasikan top up nya defense Store langsung kalian cek linknya di deskripsi top up di sana sekarang juga soalnya defense Store itu lengkap ya diamondnya pilihannya ada banyak sekali lalu ada diamond dengan harga yang murah atau promo kemudian weekly diamond PC juga komplit ya kalian bisa beli lebih dari satu kali langsung cara ngisinya juga gampang banget ya tinggal masukkan ID dan server mobile jen kalian langsung kalian pilih metodenya mau bayar pakai apa komplit banget semua pembayaran ada dan jangan lupa pakai kode promo fan X Angga untuk dapetin potongan harga lagi jadi langsung aja soal top up Diamond kalian langsung ke fanstore linknya di deskripsi jadi ini dia gua sudah langsung top up tiga kali weekly Diamond Pest karena gua pengen sekaligus menyelesaikan quest dari ronde kedua Exorcist ya Nah kalian langsung di fanstore bisa langsung beli tiga kali weekly Diamond Pest enggak perlu capek-capek enaknya kita gacha mana dulu nih kita langsung ambil tuh kan jadi kalau kita beli tiga kali weekly Diamond Pest langsung menyelesaikan semua quest ya karena terhitung 300 Diamond top up satu kali pembelian weekly Diamond Pest sama dengan 100 top up perhitungannya gitu Nah untuk gunakannya ini gua nggak mau gunakan di dalam eventnya gua pengen gunakannya itu di dalam ini dia Starlight Lucky Chase bulan Juni kita tes ya jadi gua akan gunakan 250 di sini aja nih siapa tahu kita dapat kartu Starlight let's go namanya Hoki kan kita nggak ada yang tahu ya eh kemarin sih dua kali tapi gua takutnya Hoki gua udah kepake nih kemarin kayaknya udah kepake deh 3 masih belum dapat 4 wah apakah ini pertanda Hoki gua pakai guys kita lihat ya kira-kira 250 Diamond dapat apa enggak kalau enggak udah mendekati harga asli yaitu 300 Diamond eh masih belum dapat ini udah berapa ya ini sudah 7 eh nanti kita langsung buka 10 kali kali ya guys ya kalau buka satu kali satu kali biasanya kalau udah lima kali nggak dapat apes tuh biasanya gitu nah ini kan udah 41 per 50 berarti udah 10 kali buka dan masih belum dapat berarti kita langsung buka 10 kali deh siapa tahu ya kan ini sebenarnya enggak enggak ini ya enggak usah dicontoh ya bapak dia serius ges 250 ges bapak dia bukan bapak gua ges wih 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 ini sih udah sama dengan harga normal sih ini nggak worth it sih udah mending kata gua mah nggak usah digaca ges pendingan kita gaca ini aja padahal di akun ini bulan Mei Hoki kenapa kali ini nggak Hoki ya gua curiga nih Hoki gua udah abis ges kita draw di eksorsis aja ya wih dapet efek eliminasi lumayan oke dapet emote lanjut dapet berapa nih ini sudah 205 kita coba hitung cepat aja ya sampai habis kira-kira dapet berapa sigil oke disini gua sudah total berarti berapa kali gaca ini 30 30 kali gaca dapetnya eh 31 dapetnya 290 nggak ada yang spesial ini kata gua nih mah kata gua ada yang nggak beres gimana kalo kita habisin 500 diamon iseng aja gua mah siapa tau dapet premiumnya kata cuman dapet 1 doang ges 500 diamon cuman dapet 1 kata gua macem mana pula lah akun ketiga nggak nggak terima gua masa nggak bisa gitu kemarin perasaan 2 kali buka langsung dapet kata gua kok ini udah beberapa kali bahkan 500 diamon cuman dapet 1 ges guys tadinya gua nggak percaya gitu banyak yang bilang bang itu skembang jangan dicobain Staric Lucky Chess gua udah habis banyak kemarin kalo nggak salah ada yang habis 600 diamon nggak dapet apa-apa guys kalian bayangin co masa 600 diamon nggak dapet apa-apa guys emang beneran guys ini event seskembang itu guys lah buset kata gua 3 akun guys rungkat semua guys perasaan drop rate nya dulu bagus dah atau jangan-jangan karena setiap bulan dikasih sama Muntun ya ini namanya penghabisan diamon nggak sih guys kayak Muntun itu sengaja tiap bulan ngasih Staric Lucky Chess supaya kita itu terpengaruh guys supaya kita ikutan gacha padahal Muntun pengen cepet-cepet naik haji ini kata gua jadi kalo kata gua mah guys mendingan jangan sih guys masa ini udah habis 100 diamon pun kagak dapet guys mendingan jangan sih gila lu 200 diamon kagak dapet guys ini gua abisin 300 diamon ya anggaplah gua beli harga normal guys anggap kayak begitu kagak dapet 2 akun guys 3 akun bahkan 500 diamon itu pun cuma dapet 1 real event skem guys jangan kalian coba gacha mendingan kalian simpen diamon kalian mendingan kalian tabung ya mendingan kalian jalanin exorcist atau mungkin nanti event-event lain di bulan Juni banyak event bagus ya sudah kalo gitu ya guys ya jadi mungkin itu aja semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua anyway event to the start 2.0 sudah rilis ya seperti di konten gua yang tadi gua bahas jadi buat kalian yang pengen dapetin emote emote gratis nih emote gold ya ini bisa didapetkan dengan cara menyelesaikan keseluruhan minigamesnya jadi itu aja sedikit panjang yang bisa gua sampaikan thank you udah nonton dari lo sampai akhir kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like thank you bye btw kalian komen dibawah deh ada gak yang coba gacha star-rek laki chest juga yang versi bulan Juni terus hoki seperti biasa tag gua di Instagram nanti beberapa akan gua repost kalo memang pada dapet ya di gua 3 akun bisa dibilang rungkat semua ternyata cinном